Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa'ala umurid dunia wa'ad-din Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa'ala alih Sayyidina Muhammad Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taja'alul hazna idha syikta sahla Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubbaman ahabbaka Wa hubba amalin yuqribbuna ila hubbika birahmatika ya arhaman rahimin Amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mudah-mudahan ingat ikaf kita sore ini Seluruhnya disertai dan rahmatan berkata Allah subhanahu wa ta'ala Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini Seperti ini juga Allah kumpulkan kita di surga firdausnya Amin ya Rabbil Alamin Kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita Yang sekarang ini masih dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dakwah Rasulullah itu terbagi dua Yang pertama ada dakwah secara apa? Sembunyi-sembunyi Lalu yang kedua ada dakwah secara terang-terangan Ada pun dakwah secara sembunyi-sembunyi Rasulullah melakukannya bersama para sahabat diperkirakan 3-4 tahun Iya Lalu setelah itu Rasulullah berdakwah secara terang-terangan Kemarin sudah disampaikan bagaimana Rasulullah langsung ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dakwah secara terang-terangan Rasulullah naik ke bukit sofa Lalu dipanggil semuanya orang-orang yang ada di Mekah yang hadir pada waktu itu Maka Rasulullah menyampaikan tentang dakwahnya Baru Rasulullah menyampaikan dakwah Dengan terang-terangan ternyata langsung ada penghalangnya Dan penghalangnya itu adalah siapa itu? Abu Abu Lahab Dan Abu Lahab ini juga adalah besannya Rasulullah s.a.w Jadi kalau dikatakan Abu Lahab itu siapa? Ya disebutnya bukan hanya sekedar paman dekat dengan Rasulullah Tapi juga adalah Abu Lahab ini apa? Besan dari Rasulullah s.a.w Kenapa? Karena yang namanya Okbah bin Abi Lahab Okbah putra'nya Abu Lahab Itu menikah dengan putrinya Rasulullah s.a.w Menikah Nanti kita bahas sebentar Namun ketika Abu Lahab menyatakan Saat berkumpul Ketika Rasulullah menyampaikan untuk bertauhid Tiba-tiba Abu Lahab memotong kata-kata itu dengan ucapan Celaka kamu Muhammad Celaka kamu Muhammad Kamu mengumpulkan kami disini hanya untuk menyatakan engkau Nabi Hanya untuk mengatakan engkau Rasul Hanya untuk mengatakan kalau engkau ini adalah sebagai pembawa peringatan Kalau kami dikumpulkan disini hanya akan mengatakan disana ada neraka Lalu kami harus mengikutimu Taban leka ya Muhammad Celaka engkau Muhammad Itu gambarannya Maka punten Kalau dilihat Yang paling banyak menyakiti Rasulullah s.a.w Itu Abu Jahal Sekali lagi Mana yang lebih banyak menyakiti Rasulullah s.a.w Abu Jahal apa Abu Lahab Abu Jahal Abu Jahal Namun kenapa yang ada dalam Al-Quran justru Yang ada yang dilaknatnya Yang Allah katakan tabat ini adalah Abu Lahab Bukan Abu Jahal Ulangi lagi Kalau lihat dari kenyataan yang ada Yang sangat membenci Memerangi Iya Kepada Rasulullah itu lebih Tidak ada yang lebih dahsyat daripada Abu Jahal Sampai Rasulullah ketika Abu Jahal ini Sudah terpenggal lehernya Rasulullah katakan Hadha fir'aun hadhiul ummah Ini adalah fir'aunnya umatku Kepada Abu Jahal Ini fir'aun ini umatku Umatku punya fir'aun Siapa ini fir'aunnya siapa Abu Jahal Tapi kenapa Abu Jahal tidak seperti Langsung diklaim dalam Al-Quran Tabat yada Abu Jahal misalnya Iya Tapi dengan mana tabat yada Abu Tabat yada Abi lahabi wa tab Iya kan Kenapa Abu Lahab ini ada dalam Al-Quran Sampai hari ini Yutla ilayomil qiyamah Sampai hari ini Ini adalah Abu Lahab Langsung mendapatkan gelar kecelakaan Dan celaka lah Jawabannya Bundan Karena Abu Lahab adalah Orang yang pertama kali menjegal dakwah Rasulullah s.a.w. itulah Yang pertama kali menjegal dakwah Menjegal dakwah Rasulullah s.a.w. Abu Lahab Abu Jahal itu walaupun lebih dahsyat Daripada Abu Lahab Tetap saja yang mengawalinya siapa Abu Lahab Abu Lahab Kalau sekarang siapapun yang mencoba Menjegal dakwah para ulama Menjegal dakwah para kiai Menjegal dakwah para ajangan Menjegal dakwah para masyayikh Pastikan Ini adalah Punten Wizer Itu adalah dosanya Mengalir kepada Abu Lahab Kenapa? Karena Abu Lahab yang pertama kali Menjegal dakwahnya Rasulullah Maka dosanya ini Berat Termasuk dosanya Abu Jahal Masuk gak ke Abu Lahab? Masuk Siapapun yang Membenci Rasulullah Menghalangi dakwah Rasulullah Punten Langsung Masuk Dosanya Ke siapa itu? Ke Abu Lahab Iya Kalimatnya Iya Kenapa? Memang demikian Kalimat Siapa yang pertama kali Melakukan kebaikan Maka pahalanya Akan terus mengalir Setiap orang yang Melakukan kebaikan Pahalanya mengalir Kepada orang berbuat baik Tadi Yang mengawalinya itu Tapi siapapun Yang mengawali Dengan keburukan Maka Siapapun yang Mengikutinya Maka keburukan itu Akan tetap mengalir Kepadanya Itu ngeri sekali Makanya ada yang namanya Sodakoh jariah Tapi ada juga Yang namanya apa? Iya Suu jariah Artinya apa? Dosa jariah Ada mungkin dosa jariah Mungkin ada Orangnya sudah wafat Tapi apa? Tapi masih saja begitu Ngeri sekali Aduzubillah Ada satu cerita Teman-teman Iya Dari Syekh Nabi Al-Awadwi Jadi ada para pemuda Mungkin mahasiswa Langganan Film-film Film yang tidak layak Untuk dilihat Langganan Iya Jadi setiap harinya Dapat linknya Dikirim linknya Lalu dibuka Dikirim linknya Setiap hari linknya dibuka Film yang tidak bagus Dan tidak layak Untuk dilihat Film dengan lawan jenis Gitu ya Maka orang ini Maklum dengan teman Lihat Aku langganan Aku langganan Lalu akhirnya Teman-teman yang mengatakan Mana linknya Saya mau langgan Tidak usah Tidak usah langganan Nanti saja Begitu saya dapat Langsung saya transfer Langsung saya kirim Linknya sama kalian Yang mau Ada beberapa teman-teman yang mau Maka setiap dia dapat Setelah dibuka Link itu Film itu Dikirim sama teman-temannya Terus dikirim Terus dikirim Terus dikirim Terus dikirim Na'udzubillah Kedarullah Baru saja kira-kira Dua atau tiga bulan Dia ngirim-ngirim Film-film itu Yang batang kepadanya Ternyata apa Dia tabrakan dan mati Meninggal Wafat dikuburkan Yang kaget Paginya Teman-temannya Semuanya Dapat link itu Pagi-paginya Dapat Loh Bukan dia sudah meninggal Tapi kok ada linknya ke saya Kok dikirim ke teman-temannya itu Yang minta Dikirim linknya Setiap pagi dapat kiriman Setiap pagi dapat kiriman Padahal orangnya sudah apa Wafat Bisa dibayangkan Gimana coba itu Suujari Akhirnya Dicek 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 Ternyata Subhanallah Punten Itu sudah dikirim otomatis Setiap datang Langsung kirim Sama temannya Siap datang Langsung kirim temannya Dan itu langganan Selama lima tahun Dia sudah tidak ada Tapi Punten Suujariahnya Dosa jariahnya Masih ada Hati-hati teman-teman Jangan sampai kita wafat Lalu kita meninggalkan Keburukan-keburukan Yang terus mengalir Keburukannya kepada kita Tolonglah berbuat kebaikan Walaupun kita sudah wafat Namun kebaikan itu Terus menyebar Maka pahalanya Akan tetap didapatkan Oleh teman-teman Tapi saat Melakukan keburukan Maka keburukan itu Kita selesai Melaksanakannya Kita sudah wafat Nahudzubillah Itu terus Keburukannya akan mengalir Abu lahab Orangnya sudah tidak ada Sudah mati Pertanyaannya Apakah ada orang Sekarang ini Yang menghalangi dakwah Banyakkah kira-kira Banyak Banyak menghalangi dakwah Dan punten Siapapun yang menghalangi dakwah Saat ini Zaman ini Berlaku kata-kata Tabat untuknya Celakalah Tabat untuk siapa Untuk fulan Tabat untuk fulan Tabat untuk fulan Kenapa Karena mereka menghalangi dakwah Ada kajian Punten misalnya Tidak ada Karena dipersulit Karena tidak berikan izin Karena segala macam Segala macam Tanpa ada alasan yang jelas Hati-hati Karena takutnya adalah Tabat Ini gambarannya Jadi kalau teman-teman bertanya Ikhwah khawatfilah bertanya Dengan mengatakan Kenapa Yang kami tahu Abu Jahal adalah Orang yang paling dahsyat Memusir Rasulullah Tapi kenapa Tidak ada dalam Al-Quran Secara jelas Seperti namanya Abu Lahab Jawabannya Karena Abu Lahab Adalah orang yang pertama kali Menjegal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini dia Kita lanjutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sekarang Sudah terbuka Istilahnya sudah membuka diri Kalau dirinya Nabi Kalau dirinya Rasul Maka jangan sampai Tidak jadi dakwahnya Ataupun berhenti dakwahnya Walaupun resikonya Pasti apa Besar Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ayahanda, Bunda, Ikhwah, Akhfatfilah Teman-teman semuanya Itu Mengelilingi kota Mekah Masuk ke gang-gegang yang ada di kota Mekah Lalu kalau ada setiap orang berlalu mengatakan Kamu mau selamat dunia akhirat Katakanlah ilaha ilallah Kamu mau selamat dunia Katakanlah ilaha ilallah Kamu ingin membuat keberkahan hidup Katakanlah ilaha ilallah Setiap orang yang dijumpai oleh Rasulullah Diajak untuk la ilaha ilallah Kalau sekarang mau paling ketemu dengan orang Dibagi brosur Brosur, brosur, brosur Iya Tolong cek, tolong lihat, tolong lihat Brosurnya apa dilihatin Tapi kalau ini sekarang ini Dia dilihatin apa Kamu selamat dunia Katakanlah ilaha ilallah Katakanlah ilaha ilallah Nyari-nyari orang untuk masuk dalam syariat Islam Bagaimana itu Dan tidak ada henti-hentinya Sampai pulang ke rumah Iya Lalu kata Siti Khadijah Rasulullah tidur sebentar Bangun lagi Kata Siti Khadijah Sudah tidur dulu Tidur dulu Ya Rasulullah Tidur dulu Kata Siti Khadijah Apa kata Rasulullah S.A.W Sudah habis waktu tidurku Sudah habis waktu tidurku Khadijah Sekarang waktunya untuk berda'wah Wai Khadijah Allahu Akbar Sudah lepas waktu tidur Sudah tidak ada berleha-leha Tidur sejenak keluar lagi Hanya untuk apa Jalan di kota Mekah Mencari orang-orang yang bakat dan dapat dijumpai Lalu disampaikan tentang makna la ilaha ilallah Kiat Masya Allah Sendiri Ya Begitulah Rasulullah S.A.W dalam dakwahnya Masya Allah Kita lanjutkan Iya Maka orang Mekah Tidak tinggal diam Melihat situasi yang ada Pimpinan-pimpin Mekah berkumpul dengan mata Ini bahaya ini Ini bahaya ini Muhammad ini bisa mempengaruhi ini Kesetiap orang Berjalan Diajak Setiap gang Diajak Islam Diajak Islam Diajak Islam Mari Kita punya langkah beberapa tahap Ini langkah-langkah orang Arab pada waktu itu Maksudnya orang kafir Mengatakan Satu Tanamkan keraguan terhadap ajarannya Tandanya Itu yang pertama itu Tanamkan keraguan terhadap ajarannya Makanya Kadang-kadang ada seorang ulama Masya Allah Dia berbicara Dia menyampaikan hadis Dia menyampaikan Quran Dia menyampaikan apa Tiba-tiba langsung disebutkan Mengatakan Hati-hati Itu Shubhat Itu hati-hati Gak bisa kan yang terdengar Ini hati-hati Kenapa Ini kayaknya gak benar perkataan Tidak sesuai dengan apa yang dijarakan Rasulullah Hati-hati Disimpan Dibikin Agar yang disampaikan Seperti penuh dengan keraguan Dan itu zaman pada waktu Mengatakan Bagaimana caranya Agar orang-orang ragu Terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W Bagaimana caranya Makanya yang pertama Ditanamkan apa Keraguan terhadap orang-orang Yang mendengarkannya Satu itu Nanti kita bahas satu persatu Seperti apa Ulangi lagi Sisti mereka Berkumpul Pimpinan-pimpinan Kafir Quresh Menyatakan Caranya untuk menjegal Rasulullah S.A.W Dalam berdaf Satu Tanamkan keraguan Kepada orang-orang Yang sedang Mempelajari Atau mendengarkan Syariat Dari bawah oleh Rasulullah Atau oleh Muhammad Pada waktu itu Mereka mengatakan demikian Satu itu Yang kedua Yang kedua Digambarkan Istihza Hina Hina Muhammad Pokoknya Sehina mungkin Apapun Jelekan Cari Kira-kira Kalau ada celah Untuk Dijadikan Satu kejelekan Viralkan Itu zaman sekarang Kan begitu juga kan Kalau mau cari orang Bagaimana menjatuhkan orang Istihza Cari aja Mana kira-kira Kejelekannya Kekeliruannya Viralkan Bahkan ada orang Yang mendengarkan ceramah itu Bukan untuk Mendengarkan ilmunya Tapi apa Cari kesalahannya Coba dengerin Si Kiai ini dengerin Bukan mau denger ilmunya Tapi cari salahnya dimana Ah ini nih Salahnya Mungkin Ulama-nya Kiai-nya Salah nyebut ayat Mungkin Hafalannya mulakbat Mungkin Keliru Mungkin apa Mungkin bisa jadi Kenapa Begitulah kenyataannya Ada guru kami Subhanallah Sedang mengajar Matanya melek Begini Quran ada di depannya Tapi yang namanya Ngantuk Coba Ibu bapak Lagi ngantuk Perkataan suka ngawur Gak kira-kira Ngawur Padahal matanya melek Subhanallah Setelah itu Kami mendengar Ini apa maksudnya Ayatnya ini Iya Pada yang dibaca adalah Alif 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 Al-Mim Dalikal kitabu La raiba Fihi Udallil mutakin Gitu kan Familiar sekali Dalikal kitabu La raiba Langsung La raiba Bukan La raiba Fihi Udallil mutakin Tapi Entah kemana Dia jalannya Entah kemana Dia bacanya Sampai mengatakan Loh kok kesana Loh kesana Dia bilang Sheikh Astagfirullah Kenapa Saya tadi bilang apa Oh iya Saya ngantuk Mungkin ada Seorang ulama Yang sedang berbicara Seperti itu Karena lelah Karena capek Karena berbicara Mungkin bisa sambil tidur Lalu akhirnya Diambil Potong Tuh lihat Dia itu Dia ini Bisa jadi Karena zaman dulu Orang-orang kafir Quraish Cari yang pertama Bikin keraguan Apa yang dibawahnya Yang keduanya Bikin penghinaan Sehina-hinanya Bikin kejelekan Itu nomor dua Iya Nomor tiganya Bukan hanya sekedar itu Tapa Al-idha fi nafsihi Sakiti dirinya Sakiti hatinya Biar gak pede Iya Disakiti perasaannya Nanti kita contohnya apa Pokoknya Biar dia Bagaimana dirinya itu Don Iya Seperti Rasulullah Orang-orang kafir Menghina Sampai Nanti kita lihat satu persatu ya Sampai orang kafir Menyebutkan kepada Rasulullah Itu dengan sebutan-sebutan Yang tidak baik Kenapa Menyakiti hatinya Menyakiti perasaannya Gimana caranya Sakiti perasaannya Dihina Iya Disakiti perasannya Lalu yang keberapa Yang keempat Iya Dengan mengatakan Al-idha bi badanihi Pokoknya Sakiti badannya Iya Sakiti badannya Fisik Sudah main fisik Ini nomor empat Sudah main fisik Sakiti badannya Dan nomor lima Mereka berkumpul Orang-orang kafir Quraysh ini Yang nomor limanya Mengatakan Yang terakhirnya Kalau gak bisa Katluhu Bunuh saja Bunuh saja Na'udzubillah Cara mereka Bagaimana menghentikan Da'wah Rasulullah Sallallahu Sallam Iya Mudah-mudahan Sudah ada mencatat Yang pertama Bagaimana tadi Bikin keraguan Ragu tentang syariatnya Yang kedua Bikin apa Iya Nomor keduanya Dengan mengatakan Kalimatnya istihza Ataupun Kalimatnya istihza ini Apa disebutkannya Iya Kalimatnya adalah Istihza penghinaan Lalu yang ketiganya Sakiti Hatinya Yang keempat Sakiti Badannya Yang kelima Bunuh saja Na'udzubillah Kita coba cek Satu-satu Mereka punya tahapan Demikian Iya Mereka berpikir Mengatakan Ayo Kita coba Yang namanya Muhammad ini Kita bikin keraguan Dengan apa yang ada Di dalam pelajarannya Apa yang ada Maka Untuk menanamkan Keraguan Ini Dihebohkan Diramekan Disebarkan Dengan cara Dengan cara Mengatakan Bahwa Kumpul Orang-orang Menyatakan Kalimatnya Sebarkan Kalau dia Orang gila Sebarkan Kalau dia Ini adalah Tidak waras Iya Sebarkan Kalau dirinya Itu adalah Puntan Bukan hanya Orang gila Bukan hanya Orang yang Tidak waras saja Tapi apa Pendusta Sebarkan Coba Kalau kita Sudah menyebut Orang itu Pendusta Ketika Dia bicara Sama kita Kita akan bilang Apa Bohong Karena sudah dicap Pendusta Sudah dicap Pendusta Gimana caranya Maka akhirnya Mengatakan Awas Dia pendusta Awas Dia itu Pembohong Awas Dia itu Majunun Itu gila Awas Dia itu Tukang sihir Semua Gelar Disimpan Kepadanya Ada orang Yang mungkin Dengan mengatakan Ucapannya Gak apa-apalah Pendustamah Saya masih dengar Karena saya juga Suka bohong Misalnya Gitu ya Tapi Wah Kalau Sihir Oh bahaya Saya gak mau Ada orang Mengatakan Kalimatnya Saya tukang sihir Tapi Kalau ngelar pendusta Enggak Pendusta Enggak Makanya Gelar-gelar buruk Diberikan kepada siapa Rasulullah Sallallahu Sudah disebut Kadab Sudah dikatakan Majunun Sudah dikatakan Sahir Lengkap Maka Tapi Orang-orang Arab Jadi bingung Pada waktu itu Orang kafir Yang benar Mana Muhammad ini ya Pendustakah Majnun kah Apa Tukang sihir kah Jadi keikat sendiri Jadi senjata Makan Tuhan Ini bilang Majnun Ini bilang Apa Sahir Ini bilang Kadab Maka Semua Apa yang terjadi Ini Ada jadi heboh Maka tampilah Pemimpin Orang kafir Koresh Tapi Punten di ahli syair Lamanya Orang ini Di toif Sangat terkenal Namanya Walid bin Mughirah Walid bin Mughirah Mengatakan gini Eh Dengar Udahlah Gak usah Repot-repot Iya Kenapa Harus Sepakat dong Kalau dibilang Kadab-kadab Pendustak Pendustak Kalau mau dibikin Penyihir Penyihir Kalau mau dibikin Dia ini adalah Pembohong Pembohong Pendustak Pendustak Majnun Majnun Harus pakat semuanya Jangan sampai Kata ini Pembohong Kata ini Majnun Kata ini Akhirnya apa Terus Menurutmu Bagaimana Wahai Walid Kata Walid Tenang Aku akan cek dulu Muhammad ini Pasnya mana ini Pasnya mana ini Muhammad ini Iya Saya akan cek nih Biar nanti Kalau saya katakan Kadab Orang sudah terlalu banyak mengenal Dia itu Al-Amin Sejak dulu Kalau dibilang Majnun Orang ngerti Masa orang gila Kayak gini Kayaknya mustahil Kalau sahir Gak mungkin juga Muhammad tukang sihir Kenapa Ya Gak Gak mungkin Kenapa Karena dari mana Belajarnya Sihirnya Mana Gak pernah kemana-mana Lalu dengan mengatakan Ucapannya Tenang Saya akan jumpa Dengan Muhammad Dan saya akan Ajak bicara Dan saya akan Tahu yang paling Pas untuk Muhammad Itu apa gelarnya Kata siapa itu Walid bin Mughira Datanglah Subhanallah Rasulullah Sedang duduk Orang-orang bilang Mengatakan Eh Walid Abu Jahl ada Abu Lahab Ada Syaih Bin Robi'ah Ada Jadi kamu mau Jumpa dengan Muhammad Aku akan jumpa dengan Muhammad Hati-hati loh Hati-hati Nanti kalau ketemu Sama Muhammad Nanti kamu Apa itu Kepleset otakmu Nanti kamu lah Malah jadi error Malah kamu jadi ikutnya Gak Aku kan pimpinan Tak mungkin lah Datang ke sana Rasulullah sedang duduk Tiba-tiba Dia tepuknya Heh Muhammad Saya mau nanya Silahkan Kata Rasulullah Mana lebih baik Kamu apa Bapakmu Itu perkataan Walid Mana lebih baik Kamu apa Bapakmu Terus mana lebih baik Kamu apa Kakekmu Kakeknya Abdul Muttalib Kata Rasulullah Mengatakan Dua-duanya Aku hormati Memangnya kenapa Dengar Muhammad Kalau kakekmu Lebih baik Ayahmu Lebih baik Darimu Kakekmu Dan ayahmu Itu tidak Menyembah Apa yang kamu sembah Tapi kakekmu Dan ayahmu Menyembah berhala Maka kalau kakekmu Dan ayahmu Lebih baik Kenapa kamu tidak ikut Kakekmu Dan ayahmu Itu gambarannya Dari situ Karena Walid Ini adalah orang cerdas Syair Penyair Rasulullah S.A.W. diam Tidak jawab Kenapa Kata Rasulullah Lagi Keterangan apa lagi Iya Karena ini Cestim debat Rasulullah tidak memotong Enggak maksudnya Begini-begini Nanti gak bakalan beres Maka mengatakan Lanjutkan Iya Lalu mengatakan Muhammad Kalau kamu dengan dakwah ini Hanya mencari jabatan Aku akan kasih jabatan Bahkan kamu akan Jadi pejabat tertinggi Di Mekah Tidak ada satu perintah Dan tidak ada satu keputusan Kecuali berada di tanganmu Kalau kamu mau jadi pejabat Aku akan jadikan Kau pejabat paling tinggi Diam Rasulullah Ya Muhammad Jika engkau hanya ingin mencari harta Dengan dakwah seperti ini Jamak nala ka'amual Kami akan kumpulkan harta semuanya Dan aku akan berikan kepadamu Sehingga engkau menjadi orang terkaya Diam Rasulullah Namun jika engkau Hanya atau ingin Karena Rasulullah Sallallahu Sallam Iya Kalau engkau ini Bila perlu Ingin jabatan Dikasih tertinggi Dikasih harta Harta tertinggi Iya Sampai mengatakan Jika engkau Ada yang dicintai Beberapa wanita Yang ada di kota Mekah ini Yang terkenal dengan cantiknya Sebutkan Kami akan nikahkan Kamu dengan Siapa saja yang kau suka Rasulullah terdiam Lalu yang keempatnya Tapi Jika engkau sakit Maka aku akan datangkan Tabib yang terbaik untukmu Gambarannya gitu Ini kalau orang pinter Orang cerdas Menghinanya itu Dalam banget Kalau engkau sakit itu Maksudnya kalau engkau gila gitu Kalau engkau sakit Aku kasih Cari tabib yang paling bagus untukmu Maksudnya Kalau kamu Sakit akalnya Aku akan carikan Kamu akan Aku sembuhkan Itu gambarannya Rasulullah marah Tidak Rasul tidak marah Ketika dengan mengatakan Ditawari Kerajaan Tidak Tawari harta Tidak Ditawari Tentang masalah Puntan-puntan Pasangan hidup Tidak Iya Lalu Dengan mengatakan Jika engkau sakit Aku akan berikan kesembuhan Apa jawaban Rasulullah S.A.W. Masya Allah Kalau Rasulullah Mengatakan Milihnya Ya sudah lah Kalau gitu Enakan Kalau saya jadi pejabat Setelah jadi pejabat Nomor satu Sehingga semua urusan Ada di tanganku Kalau saya sudah jadi pejabat Jadi enak Nanti apa Tinggal dakwah Enak Kan saya sudah Nomor satu Semua keputusannya Di aku Ya sudah Nanti kalau sudah jadi nomor satu Aku di kata Mekah Tinggal sampaikan dakwahnya Aman kan Oh tidak bisa Rasulullah tahu Kalau dengan mengatakan demikian Pasti akan ada utang budi Sama orang yang telah mengangkatnya Maka belum merdeka Rasulullah ini Jadi orang yang Sekarang lagi Peringatan Kemerdekaan Orang merdeka itu Tidak terkungkung Dengan sesuatu Peraturan yang membuat Dirinya itu Tidak bebas Apa namanya Mengerjakan Syar Atau syariat Allah Itu gambaran Belum merdeka Kalau seperti itu Kadang-kadang Ya kita mengaku merdeka Tapi terkadang Diri kita terjajah Dengan hawa nafsu Hati-hati Ya Karena sesungguhnya Penjajah yang terdekat Dengan diri kita Itu adalah Ya hawa nafsu kita Umar bin Khattab Ada orang lewat Sedang lewat Orang ini Tiba-tiba Dia bilang Assalamualaikum Ya Amirul Muminin Kata Umar Waalaikumussalam Mau kemana Dia bilang Saya mau ke pasar Mau beli apa Mau beli daging Kenapa Saya mau daging Oh ya sudah Eh besoknya lagi Jalan lagi Besok tuh Orang yang sama Tangkep Mau kemana Mau ke pasar Mau apa Mau anggur Terus tanya Kenapa beli anggur Ya saya mau anggur Oh Kata Umar sini Kata Umar Memang kalau kamu sekarang Gak makan anggur Mati Enggak Memang kalau kamu Gak makan anggur hari ini Kamu sakit Tidak Kalau kemarin Kamu gak makan daging Mati Enggak Kalau kamu kemarin Gak makan daging Sakit Tidak Terus kenapa Apakah setiap Yang kau inginkan Harus kau beli Aku lama Shtahaita Ishtaraita Apakah setiap Yang kau inginkan Harus kau beli Maksudnya apa Kalau yang setiap Yang diinginkan Harus dibeli Berarti apa Itu adalah Penjajahan Ada di dalam diri kita Masing-masing Pengen itu Pengen ini Pengen itu Pengen ini Pengen Kita dijajah Dengan hawa nafsu Apa yang kita inginkan Ya Allah Saya pengen Punya motor Kayak gini Ya Allah Saya pengen Punya tas Kayak gini Ya Allah Saya pengen Akhirnya apa Takutnya Yang ada Di dalam fikirannya Itu adalah Urusan itu Saja Berarti Saat itu Coba Anda terjajah Dengan hawa nafsu Yang kita miliki Tapi yang paling Bagus Dengan matanya Ya Allah Usia saya sudah Kepala dua Usia saya ini Sudah kepala tiga Kenapa saya Tidak tahu Artis Sami Allah Liman Hamidah Itu silahkan Bingung itu disitu Silahkan Susah disitu Saya sudah Usianya segini Tapi tidak Ngerti Apa arti Rabbi Firli Warhamni Wazburni Warfa'ni Saya tidak tahu Artinya Silahkan Anda Bingung Silahkan Ikhwah akhwat Bingung Ya kenapa Saya tidak pernah Memikirkan itu Itu dia Yang menjajah Diri kita itu Sebenarnya adalah Takut nyawa nafsu kita Usikum wa iya Ya nafsi Bitaqwallah Makanya Perdeka adalah Orang yang bisa Melepaskan dirinya Dari berbagai macam Buntan Belenggu Yang membuat dirinya Tidak nyaman Beribadah kepada Allah SWT Ya mau ibadah Terikat Dengan acara Mau beribadah Terikat dengan Mungkin Apa namanya Hobi Mau ibadah Terikat dengan Apa namanya Ya sesuatu Yang mengikatnya Hal itulah Yang ditakutkan Kalau kita ini Masih dalam keadaan Terjajah Siapa yang menjajahnya Hawa nafsu Yang bersahabat Dengan iblis Atau dengan syetan itu Kembali lagi Usuikum wa iya Ya nafsi Bitaqwallah Iya Lalu akhirnya Walid bin Mughiroh Dengan mengatakan Kalau kamu jadi raja Aku jadikan kamu raja Kalau kamu harta Aku akan kumpulkan Harta untukmu Kalau kamu sakit Aku akan obati kamu Apa kata Rasul Sallallahu Mengatakan Sudah bicaranya Selesai Sudah selesai Sudah Boleh saya bicara Boleh Masya Allah Adamnya gitu Kalau sekarang di TV Adamnya Coba gini Kalau lagi debat Gimana Potong 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 Subhanallah Kadang-kadang lagi bicara Potong lagi Potong lagi Yang bingung Hostnya Jangan host Kita saja dengar bingung Mana dengar Bicara Mana keras-kerasan Kan bingung Rasulullah Mata Entah itu ya Abul Walid Sudah selesai Ibu Walid Sudah selesai Boleh saya bicara Boleh Gak panjang-panjang Rasulullah Tahu Rasulullah Ini adalah Walid bin Mughiroh Tahu Rasulullah Ini adalah orang cerdas Orang pintar Ahli syair IQ-nya luar biasa Pemahamannya tinggi Maka Cukup membacakan ayat Surah Fussilat Rasulullah Dengarkan Dengarkan Wahai Walid bin Mughiroh Hamim Silahkan nanti baca Surah Fussilat Untuk artinya Tanzilum minarrohmanirrohim Kitabun Fussilat Ayatuhu Quranan Arabiyalli Qawmi Ya'lamun Artinya dengan Ini kalau Saya senang Puntan Nomor tiga aja Kita artikan ya Al-Quran Bacaan ini Yang dijelaskan Ayat-ayatnya Yakni Bacaan dalam Bahasa Arab Untuk kamu yang Mengetahui Dikata Di surat ini Dibacakan Rasulullah Ayat ini Sampai akhirnya Membacakan Sampai ayat 13 Karena Walid bin Mughiroh Sudah tidak sanggup lagi Mendengarkan ayat ini Ketika Rasulullah Menutup mulutnya Menutup mulutnya Rasulullah Rasulullah Kalimatnya adalah Jika mereka Berpaling Maka katakanlah Katakanlah Ya Muhammad Iya Aku telah Memperingatkan Kamu dengan Petir Seperti Maksudnya gini Aku telah Memperingatkan Kamu dengan Petir Seperti Petir Yang menimpa Kaum Ad dan Samud Subhanallah Itu kalimatnya Kalau saya tidak terlalu pas Dengan terjemahan ini Saya terjemahkan bebas saja Iya Jika engkau menolak Dengan ajakan Yang dibawa Oleh Nabi Akhir zaman ini Rasulullah Perlukah Allah Mengirimkan Halilintar Mengirimkan Gemuruh Yang namanya Sa'ikah Kilat Halilintar Yang dahsyat Seperti Allah telah Mengirim kehancuran Kepada Ad dan Samud Kaget disitu Udah-udah Cukup-cukup-cukup Ngeri Gimana Karena yang namanya Walid bin Mughirah Orang pintar Orang cerdas Dan tahu Tentang sejarah Ad dan Samud Bagaimana kehancurannya Bagaimana Binasanya Maka Ketika mendengar Ayat dari awal Sampai ayat 13 ini Walid bin Mughirah Terdiam Seribu bahasa Cukup Muhammad Jangan lanjut Jangan lanjut Muhammad Jangan lanjut Cukup-cukup Terdiam Rasul terdiam Lalu kata Rasulullah Hatma indak Sekarang ada yang Akan kamu sampaikan lagi Kata Walid Tidak ada Pulang Walid Nah teman-temannya Lagi nunggu tuh Abu Jahal Abu Lahab Syedem Robi Lagi nunggu aja Balik dia nih Balik nih Apa katanya Apa katanya Ternyata Begitu datang Walid bin Mughirah Wajahnya Linglung Wajahnya gak kayak tadi Pedik Tenang Aku datang Tenang Aku jumpai Tenang Aku akan temui Tenang Tapi begitu datang Yang kedua Diam aja Dalam keadaan Beda wajahnya Lalu yang lainnya Mengatakan Wah Wah Bahaya nih Bahaya nih Lihat wajahnya Wajahnya beda Ketika dia wajah pergi Dan wajah datang Waduh Bahaya nih Bahaya nih Bahaya nih Datang Hah Walid Bagaimana Dia bilang Wallahi Innahu Halawa Itu jawabannya Demi Allah Perkataannya Bagus Manis Sekali Innahu Kalimat Ya'lu Wala Yu'la Alayhi Kalimat yang Diucapkan Muhammad Itu kalimat Yang tinggi Dan mustahil Ada yang lebih Yang bisa Menandinginya Wa Innahu Lamuzmir Wa Innahu Lamukhdiq Masya'Allah Kalimatnya Bahwa perkataannya ini Kalau permadani Bagikan hamparan Permadani Yang terhampar Begitu indah Andai berupa pohon Maka Pohonnya itu Rindang Menyejukkan Andaikan berupa Buah-buahan Buah-buahan Yang lebat Dan ranum Manis Dan kalimat Yang diucapkan oleh Muhammad ini Kalimat yang Tidak akan pernah ada Yang bisa menandinginya Itu Yang dijawabkan oleh Siapa Walid bin Mughira Orang-orang berkubur Asobat Saya Walid Kamu Udah pindah agama Walid Kamu udah pindah agama Kamu ikut Muhammad Walid Yang bener aja Kamu itu penyair Kamu itu orang terkenal Kamu itu nomor satu Kok kamu ikut-ikutan Sama Muhammad Yang baru Hari itu Kamu jumpa Kata Walid Aku tidak ikut Muhammad Tapi aku Menyampaikan Yang hak Adanya Aku tidak ikut Muhammad Tapi aku Hanya menyampaikan Apa yang aku Ucapkan itu Benar Adanya Kalian tahu Aku ahli syair Kalian tahu Aku pandai Merangkai kata Kalian tahu Tidak ada yang lebih Faseh dari syair Dari cara pemahaman Kecuali aku Di antara kalian Aku lebih tahu Daripada kalian Nah yang aku katakan Itu hak Kebenarannya Hak Kebenarannya Tapi kalau aku ikut Sama Muhammad Belum Syukurlah Kalau kamu tidak ikut Muhammad Pendapat Wahi Walid Apa yang kau ingin Sampaikan kepada kami Kata Walid Satu Kita ikut Muhammad Islam Kenapa? Karena Sudah Mutlak Kebenarannya Saya tahu itu Itu Kenapa? Kalau Islam Dia akan berjaya Kenapa? Karena Utusan Allah Diam semuanya Enggak Enggak Kata Walid Saya juga enggak Kata Walid Yang kedua Yang kedua Biarkan dakwahnya Tidak usah dijegal Biarin aja Kita jangan musuhan Nama dia Kenapa? Kalau bikin masalah Sama dia Kalau dia sukses Kita juga yang menang Kenapa? Muhammad Anak-anak kita Muhammad Orang Mekah Yang baik Nanti yang terbawa Namanya siapa? Mekah juga Tapi kalau kita Musuhi dia Mana mungkin Dia akan Mengangkat kita Jadi intinya Biarkan dakwah Kalau dia Sukses dalam dakwahnya Berarti Nama kita Akan Terangkat Tapi kalau dia Tidak sukses Bahkan terbunuh Syukur-syukur aja Kita bersih Enggak ada Persengketaan dengannya Nomor dua Artinya Enggak usah ikut-ikutan Bisa dipahami itu ya Ini pendapat Walid Mereka bilang Enggak Kata Walid Saya juga enggak Kalau gitu Iya Saya juga enggak Yang ketiga Yang ketiga Jegal dakwahnya Tapi dengan yang Mulus Kalau mulus itu apa ya Smooth apa ya namanya Pokoknya Cara ngejegal dakwahnya itu Pakai apa? Pakai Yang jalan Yang Yang mulus gitu ya Terus bagaimana Cara menjegal dakwahnya? Kata Walid bin Mughirah Sebentar Kata Walid Mikir Al-Quran Menggambarkan Tentang Pemikiran Walid bin Mughirah Iya Kalau ikhwa akhwat Jadi Di awal pertemuan Yang pernah saya sampaikan Mustahil Orang Ingin belajar Tafsir Tapi Tidak belajar Si Rahna Bawiyah Lihat Al-Quran Mengatakan Kalimatnya Walid bin Mughirah Lihatlah Lihatlah dia Yang berpikir Kenceng Apa yang Pas Untuk Muhammad ini Innahu Fakar Wa Qaddar Masya Allah Ini Quran Menyampaikan Kalau Walid bin Mughirah Kenceng mikirnya Kira-kira Apa yang Paling hebat Buat Muhammad Walid Bilang aja Dia pendusta Tidak mungkin Orang Tidak bakal Percaya Muhammad pendusta Sudah lama Dia mendapatkan Gelar Al-Amin Sudah bilang aja Majnun Majnun Dari mana Iya Majnun Dari mana Orang pada tahu Mana yang gila Dan gak ada yang gila Enggak Dia gak Gila Semua orang tahu Kalau ini gak gila Udah bilang aja Penyair Penyair dari mana Orang dia gak bisa nulis Gak bisa baca Rasulullah kan gak bisa Bisa nulis Ini Walid sendiri Yang apa Yang Menghalangi Orang mereka bilang Udah Bilang aja Majnun Gak 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 cocok Dengan Majnun Orangnya begitu Cerdas Pinter Maka dibilang Majnun Pendusta Gak mungkin Dibilang pendusta Orang dia jujur Orang tahu Kalau dia jujur Di Walid itu Dengan mengatakan Udah lah Penyih Apa namanya Penyair 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 Gak Penyair dari mana Dia gak bisa nulis Dia gak bisa baca Mau dibilang penyair Penyair dari mana Terus bagaimana Sebentar Kata Walid Sebentar Alat Al-Quran Innahu Fakara Wa Qaddar Subhanallah Jadi yang namanya Walid Bun Mughirah ini Berfikir Kencang Fakar Wa Qaddar Lalu mengatakan Kata-katanya Fakuti La Kayi Fakaddar Celakalah Walid ini Kenapa Dengan pemikiran Yang akan disampaikan Sumbak Sumbakutila Kayi Fakaddar Dalam Sulamu Dathir Ayah Bunda Ikhwah Sumbak Nazar Sumbak Abasa Wabasar Jadi mengkerut Ibu Bapak Teman-teman Kalau lagi mikir Kencang Kadang-kadang Mengkerut Kadang-kadang Mikir Kencang Ada yang Kayak gini Ada yang Ngeliat Ada yang Diam Gak bisa ditanya Teman-teman Kalau mikir Gimana Macam-macam Mikir Wajahnya Kalau mikir Ini Fakar Wakaddar Sumbakutila Kayi Fakaddar Sumbak Nadar Sumbak Abasa Wabasar Sumbak Adbar Wastakbar Ketemu Kata Walid Apa Fakala In Hadha Illa Sihru Yukzar Bilang Aja Ini Sihir Kenapa Itu Yang Paling Dekat Itu Paling Dekat Kenapa Pas Kan Berapa Banyak Orang Yang Berpisah Gara-gara Muhammad Ini Suami Istri Pisah Karena Istrinya Ikut Muhammad Maksudnya Apa Syarat Islam Ayah Dan Anak Pisah Majikan Dengan Budaknya Pisah Seperti Sanin Nabilal Iya kan Anak Dan Ibunya Pisah Seperti Sa'ad Bin Abi Waqqos Jadi Islam Ini Memecah Keluarga Maka Yang Paling Pas Bilang Sihir Kata Siapa Itu Walid Bin Mughirah Maka Al-Quran Mengatakan Kata Walid Ini Faqala In Hadha Illa Sihru Yukthar In Hadha Illa Kawlul Bashar Itu Perkataan Manusia Ya Dengerin Kata Walid Yang Paling Enak Yang Paling Enteng Sebarkan Viralkan Saat Ini Bahwa Muhammad Itu Penyihir Bahwa Kata-katanya Bukan Firman Allah Tapi Hanya Perkataan Manusia Biasa Sebarkan Viralkan Allah Jawab Sauslihi Saqar Wama Adorakama Saqar La La Tubqi Wa Tadar Law Hatul Lil Bashar Alayha Tis'ata Ashar Itu Hukuman Walid Bin Mughira Iya Bahkan Kalau Di dalam Ayat Sebelumnya Tentang Walid Bin Mughira Allah Kata Nudharni Waman Khalaqtu Wahida Waja'altu Lahu Malam Mamduda Wabanina Syuhuda Wamah Hadtu Lahu Tamhida Lihat Ikhwah Nanti Kita Cek Teman-teman Lihat Aja Dari surah Apa namanya Surah Apa Al-Muddathir Iya Di surah Al-Muddathir Ini Dari Iya Dari Apa itu Dari Ayat Berapa Ayat Al-Muddathir Ayat ini Ayat Sebelas Iya Dari mulai Ayat Sebelas Sampai Nanti Dengan Mengatakan Ayat Tiga belasan Boleh Iya Puntan Sampai Ayat Dua Sampai Ayat Tiga puluh Iya Sampai Tiga puluh Aja Silahkan Baca Nanti Setelah Kajian Ini Berkaitan Tentang Walid Makhira Maka Akhirnya Apa Disebarkan Kalau Muhammad Itu Penyihir Sampai Anak-anak Kalau lewat Muhammad Penyihir 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 Gitu Sampai Ada orang Penyihir 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 Ibu Puntan Teman-teman Anak Kira-kira Kalau Yang jumlahnya Di Mekah Kira-kira Kalau teman-teman Tanya Di Mekah Saat itu Jumlahnya Berapa orang Mungkin ada bertanya Saat Rasulullah Di Mekah Penduduk Mekah Itu jumlahnya Berapa orang Kira-kira Jawabannya Kira-kira Antara Dua puluh Ribu Dua puluh Ribu Sampai Tiga puluh Ribu Orang Taruh Lah Dua puluh Ribu Paling kecil Paling banyak Tiga puluh Ribu Iya Rasulullah Harus berhadapan Dengan Tiga puluh Ribu Orang Dan Setiap Berjalan Di Mekah Orang Besar Orang Yang sudah Dewasa Anak-anak Ketemu Rasulullah Sambil Itu Penyihir Penyihir Ini Puntan Yang pertama Dengan Yang pertama Dengan Mengejubkan Apa Menanamkan Keraguan Dan langsung Penghinaan Penyihir 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 Astagfirullah Itu Rasulullah Berjuang Demi kita Teman-teman Semuanya Satu Mekah Menghina Rasulullah Dengan Ucapan Penyihir Hati-hati Awas Penyihir Hati-hati Awas Penyihir Bahkan Bukan Hanya Itu Mekah Itu Tempat Yang Dikunjungi Oleh Orang-orang Yang Mau Berdagang Ada Pintu Gerbangnya Disitu Ada Yang Menjaga Perbatasan Tahu Teman-teman Perbatasan Itu Bilang Apa Setiap Orang Mau Masuk Setiap Mau Masuk Nanti Maaf Ya Kalau kami Agak Merepotkan Kamu Orang Luar Datang Kenapa Emang Aduh Kami Susah Ngurusnya Kenapa Disana Ada Orang Namanya Muhammad Tapi Aduh Dia itu Hati-hati Penyihir Jangan Dekat-dekat Orang Mau Masuk Ke Mekah Aja Udah Tahu Muhammad Penyihir Padah Belum Kenal Orang Udah Digitukan Itu Jadi Orang Setiap Mau Masuk Kota Mekah Di Warning Awas Ada Orang Namanya Muhammad Dia Penyihir Awas Ada Orang Namanya Muhammad Namanya Penyihir Jadi Orang Mau Masuk Mekah Ketika Ada Lihat Muhammad Oh Ini Apalagi Orang Yang Menyatakannya Itu Seperti Abu Jahal Abu Lahab Bila Mengatakan Maaf Itu Ponakan Saya Penyihir Hati Hati Itu Ponakan Saya Maklum Bapaknya Udah Mati Ibunya Udah Mati Jadi Dia Belajar Penyihir Mereka Akan Bilang Pamannya Yang Penyihir Orang Pacaya Banget Sama Mereka Itu Rasul Sallallahu Subhanallah Mengerikan Sekali Belum Lagi Gak Sampai Disana Teman Teman Ada Yang Namanya Seseorang Iya Orang ini Orang ini Selalu duduk Berhamad Dengan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Siapa itu Ya itulah Abu Lahab Ataupun Abu Jahal Jadi kalau Rasulullah sedang Berdakwah Sedang menyatakan Karena Awas Hati-hati Penyihir Penyihir Kayak gitu Rasulullah Sedang Bicara Katakan La Ilaha Ilallah Ini Firman Allah Ini Perkatan Lewat Dari Belakang Kasih Tanda Hati-hati Penyihir Hati-hati Penyihir Orang Melihat Melengos Melengos Subhanallah Ini Ngeri Sekali Dengan Mengatakan Yang namanya Apa Para Penyihir Para Penyihir 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 Kita lanjutkan Ada Seseorang Bukan Hanya Itu Diutus Orang Yang Cerdas Yang Pintar Namanya Harith Ibn Nadr Jangan lupa Harith Ibn Nadr Siapa Harith Ibn Nadr Ini Harith Ibn Nadr Ini Teman-teman Bisa Menguasai Bahasa Versia Bisa Menguasai Bahasa Romawi Maka Dia Baca Buku-buku Cerita-cerita Kuno Cerita Romawi Cerita Versia Cerita Apa Cerita Apa Apa Yang Dia Lakukan Lebih Parah Lagi Kalau Tadi Abu Jahal Kasih Kode Di Belakang Hati-hati Penyihir Penyihir Gitu Kan Tapi Kalau Yang Namanya Satu Orang Ini Siapa Harith Ibn Nadr Kalau Rasulullah Bicara Di Sini Kata Rasulullah Ayo Semuanya Beribadah Kepada Allah Hati-hati Sembala Allah Yang Esa Harith Bin Nadr Gak Jauh Jarak Mungkin 10 Meter Teriak Dengan Mengatakan Apaan Dengar Itu Nih Kami Punya Cerita Baik Ayo Dia Punya Cerita Aku Punya Cerita Ayo Subhanallah Ngadu Itu Ini Dibikin Disini Dibikin Setelah Itu Apa Ini Bikin Heboh Ini Bikin Rame Sampai Mengatakan Kata-katanya Itu Muhammad Cerita Kuno Yang Disampaikan Kami Juga Punya Cerita Maka Ibu Bapak Teman Teman Kalau Dalam Al Quran Membaca Ada Kata-kata Asatirul Awalin Itu Kepada Harith Ibn Nadr Itu Masuknya Kepada Harith Ibn Nadr Ini Artinya Apa Itu Cerita-cerita Kuno Itu Cerita-cerita Yang Dari Dulu Sudah Ada Kami Juga Tahu Cerita Itu Kami Juga Ada Cerita Itu Kami Juga Ngerti Melalui Versiknya Mereka Ini Rasulullah Merasa Dengan Ini Sudah Disebut Sihir Dijegal Dakwahnya Berarti Punta Satu Sudah Berhasil Mereka Membuat Keraguan Ya kan Yang kedua Penghinaan Yang ketiga Menyakiti Hatinya Apa Menyakiti Hatinya As Ibn Wa'il As Ibn Wa'il Seorang Laki-laki Orang Kafir Quraish Menyatakan Kalimatnya Hah Muhammad Masa Nabi Nggak punya Keturunan Nanti Siapa Yang Melanjutin Dakwahnya Semua Nabi Itu Dilanjutin Dakwahnya Sama Anaknya Sama Anaknya Nah Ini Nanti Siapa Melanjutin Dakwahnya Muhammad Ini Keturunannya Laki-laki Semua Putus Kalau Bin Kalau Nasab Kalau Bin Ke Ibu Apa Ke Ayah Ke Ayah Ke Ayah Nah Kalau Rasulullah Tidak Ada Anak Laki-laki Berarti Dengan Matakan Terputus Itu Nasabnya Terputus Kenapa Nggak ada Anak Laki-laki Maka Kalau Dalam Bahasa Arab Orang Yang Tidak Punya Anak Laki-laki Itu Namanya Butur Dan Orang Arab Seakan Akan Pada Waktu Menjadi Sesuatu Yang Aib Karena Tidak Ada Yang Melanjutkan Perjuangannya Bukankah Nabi Zakaria Memohon Kepada Allah Agar Punya Anak Minta Menyakiti Perasaannya Menyakiti Apa Hatinya Muhammad Butur Apa Butur Itu Artinya Terputus Tidak Punya Keturunan Emang Iya Laki-laki Putra Rasulullah Semuanya Wafat Apa Tidak Wafat Tapi Yang Perempuan Hidup Semuanya Ada Iya Bahkan Sampai hari Ini Keluarga Daripada Keluarga Rasulullah Insyaallah Ada Iya Kalimatnya Pasti Ada Kenapa Karena Imam Mahdi Nanti Akan Datang Itu Berasal Daripada Siapa Keluarganya Rasul Iya Keluarganya Rasul Nanti Itu Imam Mahdi Tapi Tidak Perlu Diperpanjang Lagi Rame Itu Masalahnya Urusan Nasab Iya Kita Tidak Usah Ikutan Masalah Itu Dalam Artian Yang Mengatakan Bukan Untuk Dihentikan Tapi Harus Diselesaikan Kenapa Biar Tidak Berlanjut Kemana Mananya Iya Tidak Mengatakan Kita Jangan Di A Jangan Di B Kita Berada Untuk Islahnya Fa Asulih Hubayna Akhu'aikum Iya Innamal Muminuna Ikhwatun Lanjutkan Fa Asulih Hubayna Akhu'aikum Kalau Ada Yang Bertikai A Dan B Ibu Kalau Muslim Dua-duanya Ibu Jangan Pilih A Ibu Jangan Pilih B Teman-teman Jangan Pilih B Teman-teman Jangan Pilih A Tapi Pilih Menyatukan Antara A Dan B Itu Itu Gambarannya Fa Asulih Hubayna Akhu'aikum Nah Buntan Akhirnya Ini Menyakiti Hati Rasulullah Sampai Terkenal Muhammad Muhammad Butur Muhammad Butur Maksudnya Apa Muhammad Yang Terputus Tanpa Punya Anak Laki-laki Sakit Hati Kira-kira Kalau Digitukan Itu Sakit Hati Muhammad Butur Muhammad Butur Muhammad Butur Subhanallah Sampai Dikenalkan Satu Sahir Penyihir Awas Anak-anak Penyihir 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 Sampai Dibilang Ada Anak Kecil Lewat Rasulullah Nah Awas Penyihir Tuh Rananya Penyihir Kalau Ada Wasiat Dari orang tua Kepada Anaknya Tidak Ada Namanya Orang tua Wasiat Kepada Anaknya Selalu Disisipkan Hati-hati Muhammad Penyihir Itu Wasiatnya Hati-hati Muhammad Penyihir Jadi Orang Mekah Yang 30 ribu Itu Menghujani Rasulullah Dengan kata-kata Penyihir Belum lagi Haris Ibn Nader Mengatakan Dia punya cerita Aku punya cerita Ceritaku lebih rame Daripada cerita Dia Selalu Jadi tandingannya Belum lagi Yang ketiga Ini Siapa Menyakiti Perasaan Rasulullah Siapa itu Haris Ibn Wail Dengan Mengatakan Muhammad Butur 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 Itu artinya Apa Terputus Langsung Allah Menyatakan Jawaban Dari Al-Quran Lanjutkan Terus Sesungguhnya Yang membenci Mu itu Ya Rasulullah Yang menyatakan Kepadamu Butur itu Ya Rasulullah Dia itu Yang Abtar Abtar Lebih Dahsyat Daripada Butur Kalau bahasa Indonesia Besar apa Kabir Ya kan Kalau lebih besar Apa Akbar Akbar Kabir Besar Akbar Lebih besar Sohir Kecil Asgar Lebih kecil Towil Panjang Atwal Lebih panjang Kalau butur Terputus Abtar Lebih terputus Jawab oleh Allah Allah langsung Jawab itu Untuk melindungi hati Rasulullah Jangan sampai sakit hati Dengan omongan-omongan Orang-orang kafir Dikatakan Butur 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 Jawab oleh Ya Rasulullah Dia yang membencimu Dia ini yang menghinamu Dialah yang Abtar Yang lebih terputus Darimu Rasulullah sampai sekarang Terkenang Terkenang namanya Terkenang Mana Rasulullah Apakah abtar Butur Tidak Siapa di dunia ini Tidak mengenal Rasulullah Sekarang saya tanya Jujur Saya hanya ingin tanya saja Sama teman-teman Apakah ada di antara Teman-teman yang Sebelum datang kesini Mendengar nama Yang namanya As Ibn Wa'il Ada berapa orang Yang pernah mendengar Nama itu As Ibn Wa'il Ada yang pernah mendengar Sebelumnya Terbukti Dia yang abtar Tidak ada yang kenalkan Sama orang itu kan Tidak ada yang kenalkan Kalau lah tidak Ada putranya Yang soleh Siapa Amrun bin Aus Amrun bin Aus Putranya Ayahnya itu Puntan Ayahnya Amrun bin Aus Itu As Ibn Wa'il Sejarah saja Puntan Banyak orang yang Tidak mengenalnya Kenapa Abtar dia itu Allah puji Muktan Allah jaga Rasulullah Ini dia Puntan Ini Sudah terbukti Penghinaan Secara hati Ya Lalu Penghinaan Secara Oh tadi Dengan mengatakan Pertama tadi apa Menenamkan apa Keraguan Yang kedua Penghinaan Seakhir Oh Sama yang tadi juga Dengan mengatakan Abdar Sama penghinaan Tapi ini lebih ke dalam Hati penghinaannya Karena Sudah masuk ke dirinya Abdar Butur Butur Lalu apa Yang keempat Penghinaan secara apa Badan Wah Parah ini Dengan badan ini Seperti yang terjadi Kepada Okbah bin Abi Mu'ed Rasulullah S.A.W. Sedang sujud Iya Sedang sujud Dibawa Salal jajur Salal jajur itu gini Kalau ada Apa namanya Tempat makanan Di binatang itu Usus Ususnya yang gede itu Itu kan Kotorannya disitu kan Nah itu Bayangkan Kalau yang namanya Ayam kan Cuma meringkel 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 gitu kan Ayam gitu kan Kadang-kadang Dibersihin Udah bisa dimakan Itu Jawa bubur Itu tuh Iya kan Itu ususnya itu kan Bisa dibayangkan gak Kalau usus Yang namanya Usus ini Apa Usus Apa namanya Unta Segede apa itu ususnya Gede Tempat makanannya itu Rasulullah Rasulullah sedang sujud Allahu Akbar Sedang sujud Dibawa usus itu Oleh Tokbabin Abimu'id Disimpannya di kepala Rasulullah Pastilah kotorannya Sudah jatuh Ke wajah Rasulullah Dan diinjak Kepala Rasulullah Lehernya diinjak Sampai Rasulullah Sesak nafas Lagi sujud Iya Sampai Rasulullah Matakan Seakan-akan Aku ini mau mati Saat itu Tapi ada Fatimah Berteriak Yang aduallah Yang aduallah Itu ada Fatimah Hai musuh Allah Hai musuh Allah Angkat kakimu Hai musuh Allah Ada Fatimah Lalu Mengangkat kakinya Dan orang-orang Yang hadir disitu Tertawa Terbahak-bahak Sampai Ya tamayalun Nabi taq Ya tamayalun itu Pegang perut Sambil Nah gini Saking apanya itu Saking nikmatnya Tertawa Itu sudah ke fisik itu Siti Aish Siti Fatimah Dengan mengatakan Kata-katanya Ya Rasulullah Dibersihkan kepalanya Rasulullah Oleh Siti Fatimah Dibersihkan Wajahnya Itu yang dibersihkan Itu bukan kotoran Bukan kotoran biasa Punten Kotoran yang ada Di usus unta tadi Kotoran yang ada Di usus Semua kotor Wajah Rasulullah Wajah Baju Semuanya kotor Dan Rasul Terdiam Semua para Tertawa Terbahak-bahak Nikmat menertawakan Rasulullah Rasulullah berdiri Nah ini Karena yang dihina Adalah solatnya Dan ibadahnya Ditunjuk Rasulullah Rasulullah Ya Akbah bin Abi Mu'id Ya Abu Jahal Ya Abu Lahab Ya Syai Bin Rabi'ah Jitukum Bid Dabah Kata Rasulullah Itu marah Rasulullah Ya Akbah bin Abi Mu'id Sebutkan Satu-satunya Iya Wahai Abu Jahal Wahai Abu Lahab Wahai Syai Demi Allah Aku akan Datang Kepada Kalian Dengan Sembelihan Diam Semuanya Rasulullah Kalau sudah Mengancam Semua takut Ternyata Jitukum Bid Dabah Diam Semuanya Sampai orang Mengatakan Maaf 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 Rasulullah Terdiam Pergi Ini sudah Kefisik Ummu Jamil Istrinya Abu Lahab Ummu Jamil Istrinya Abu Lahab Apa yang terjadi Setiap pagi Naruh kotoran Disitu Naruh duri Di depan rumahnya Rasulullah Sampai Rasulullah Kalau mau keluar rumah Beresin dulu Kotoran itu Beresin dulu Duri itu Lalu sambil Menyatakan Laisaha Kadaya Quraish Jangan begini Kepada aku Wahai Quraish Jangan begini Jangan begini Subhanallah Coba kesulitannya Apa Kesulitannya Dasyat yang dihadapi Rasulullah Sallallahu Sudah Diragukan oleh Orang-orang Yang hadir disitu Bagaimana caranya Agar mereka ragu Terhadap Rasulullah Lalu apalagi Penghinaan Yang terus menerus Lalu apalagi Disakiti hatinya Dihina dengan Yang dahsyat Bukan hanya itu saja Tapi coba Disakiti badannya Ini terjadi Sampai Akhirnya Tidak Ada Yang namanya Rasulullah Setiap pagi Kecuali Pas keluar Sampah Ditumpukin Disitu Gak bisa Pintu Gak bisa kebuka Kenapa Sampah Pintu Gak bisa kebuka Kenapa Duri Disitu Semua duri Siapa Pelakunya Ummu Jamil Siapa Ummu Jamil Istrinya Abu Lahab Sayas La Naronda Talahab Wam Ru'atuhu Hammalatal Hatob Wam Ru'atuhu Hammalatal Hatob Ini Ini suami istri Sama-sama Kompak banget Memusuhi Rasulullah Hammalatal Hatob Dikatakan Hammalatal Hatob Hammalat Itu Yang membawa Menggendong Hammalatal Hatob Itu adalah Menggendong Kayu Bakar neraka Subhanallah Kenapa Karena dirinya Adalah Yang selalu Mengajak orang-orang Untuk memusuhi Rasulullah Sallallahu Jadi mulutnya Wasa Untuk mengajak Memusuhi Rasulullah Sallallahu Itulah Rasulullah Maka disitulah Mulai Rasulullah Aduh Ditekan Dihimpit Dihina Tegar-tegar Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memenuhi Janji-janji Untuk Rasulullah Kenapa Kan sebelum Rasulullah Berdakwah Secara terang-terangan Pasti resikonya Lebih berat Apa tidak Berat Maka Rasulullah Allah kata Cukup aku yang akan Membereskan orang-orang Yang menghinamu Janji Allah itu Mana para sahabat Sahabat itu Ada siapa sahabat Pada waktu Yang kokoh Yang kuat Hamzah belum masuk Islam Umar bin Khattah Belum masuk Islam Iya belum Iya Tapi nanti Ada perlawanan Ada Ada sekelas Abu Bakar Seperti apa Sekelas yang namanya Abdullah bin Mas'ud Seperti apa Lihat Iya Lalu apa yang terjadi Simpan baik-baik Subhanallah Langsung Allah katakan Rasulullah Aduh Ini anak-anaknya bilang Setiap saya jalan Di kota Mekah Eh penyihir Eh penyihir Eh penyihir Udah dibilang lagi Setiap keluar dari rumah Semua kotoran Numpuk disitu Subhanallah Orang yang gak datang Gak kenal kok Gak kenal Dengan Mekah Tiba-tiba datang Tamu yang gak pernah jumpa Oh ini penyihir itu Gimana gak sakit hati Rasulullah ini Iya Belum lagi diejek Dengan kata-kata yang menyakitkan Allah jawab Alam nasyrah laka sadarak Masya Allah Wa wadu'na anka wizrak Alladhi anka dadahrak Wa rafa'na laka dikrak Masya Allah Ini bunda sekarang Teman-teman Ketika mendengar Sirah Nabawi ini Lalu diiringi dengan Quran Langsung Oh gitu Oh ternyata ini Oh ternyata Alam nasyrah itu Ternyata setelah Himpitan demi himpitan Allah jawab Alam nasyrah laka sadarak Bukankah aku telah lapangkan Hatimu ya Rasulullah Maksudnya apa Mudah memaafkan Mudah untuk Selalu memaklumi yang ada Sampai kata Wa rafa'na laka dhikrak Aku angkat namamu ya Rasulullah Coba setelah adhan Ketika Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Lanjutkan Apa coba Ashadu Allah Puntan Allah Akbar Allah Puntan Apa setelah itu apa Ashadu Allah Ilaha illallah Ashadu Allah Ilaha illallah Lanjutkan Setelah itu apa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Subhanallah Dekat Ini coba di masjid ini Ada Lapad Allah Muhammad Enggak disitu Belakang Biasanya suka ada Ada Lapad Allah Lapad Muhammad Ada enggak disitu Di tempat ini Biasanya Biasanya kalau Ibu bapak teman-teman Suka ngeliat Dengan mengatakan Ini tempat Apa namanya Imam masjid Disitu adalah Lapad Allah Disitu Pernah ngeliat gitu Enggak kira-kira Pernah ya Itu sejajar apa Di bawah sedikit Muhammadnya Apa sejajar Yang menginginkan Sejajar itu adalah Allah Wa rafa'na laka tikrak Aku angkat namamu Ya Rasulullah Sampai kata-kata Inna ma'al Usri yusra Masya Allah Sesungguhnya bersama Kesulitan itu ada Kemudahan Bukan gini Puntan-puntan Saya gambarkan Sedikit Al-Quran tidak mengatakan Inna ba'dal usri yusra Teman-teman jangan menerjemahkan Sesungguhnya setelah Kesulitan itu ada Kemudahan Quran tidak Menyebutkan Setelah Kesulitan Ada kemudahan Quran tidak mengatakan Kesetelah Tapi Quran mengatakan apa Bersama Kesulitan Itu ada Kemudahan Mesti dipahami Jadi kalau Seandainya bersama Dengan kesulitan Ada kemudahan Berarti disitu Ada kemudahan Cari 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 Itu gambarannya Kalau saya Ada botol Tertutup semuanya Misalnya dengan pasir Gitu ya Ada 10 botol Pasir Tapi disitu Ada salah satu botol Yang isi pasir ini Ada emas 5 gram Iya misalnya Mengalir Satu dialirkan Kedua Ketiga Keempat Gitu kan Kelima Kalau digambarkan Sesungguhnya Setelah Botol ketujuh itu Ada emasnya Kira-kira Botol satu lewat Ditangkep gak Ceritanya Sesungguhnya Setelah botol ketujuh Atau setelah botol kedelapan Ada emasnya Kira-kira Botol satu lewat Ditangkep gak Tidak Kenapa Orang setelah ketujuh kok Setelah ketujuh Baru ditangkep Tapi kalau ganti bahasa Sesungguhnya bersama Dengan botol itu Ada emasnya Setiap botol ditangkep Tangkep Itulah ma'ah Inna ma'al usri usra' Inna ma'al usri usra' Fa'idha faragta panasab Wa'ila rabbika faragam Tenang Rasulullah Alhamdulillah Laka sodrak Wa wadu'na'ankau izrak Masya Allah Ada lagi Ada Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud Tiba-tiba Berani tuh Abdullah bin Mas'ud Naik ke sofa Berdiri Membaca surat Ar-Rahman Dimana? Di sofa Orang-orang Itu Quran Itu yang dibaca itu Itu perpertakan sihirnya Muhammad Hati-hati Digempur Abdullah bin Mas'ud Pingsan Berdarah semuanya Diangkat oleh Rasulullah Ketika bangun Kata Rasulullah Gimana? Kamu gak apa-apa? Gak, gak apa-apa Ya Rasulullah Gak apa-apa Awas Ngapain kamu tadi? Iya tadi saya baca ar-Rahman Di sofa Ngapain kamu baca ar-Rahman? Jangan Rasulullah Besok saya mau lagi Besok saya mau ulangi lagi Kenapa? Asik dipukul itu ya Rasulullah Asik Apalagi kalau sudah pukulan ke seratus Udah gak terasa ya Rasulullah Iya Kenapa? Benar ternyata Wallahu'alam Para ulama mengatakan Kenapa cambuk Hukum cambuk Itu dera Lapan puluh sampai seratus Gak lebih dari badan itu kan? Karena kalau sudah seratus kali terpukul Itu udah kebas Gak ada rasa sakit Orang dipukul Makanya Na'udzubillah 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 Orang-orang syiah Yang melempar-lempar gitu Dengan apa? Pisau Kesini kan? Sampai berdarah gitu kan? Kesatu Kedua Ketiga Keempat 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 Keenam Keenam Keetujuh Keedelapan Sampai ke sembilan puluh Sampai ke seratus Itu masih terasa Tapi kalau sudah lewat seratus Gak terasa Sampai dia mau mati juga Gak terasa Itu gambarannya Iya Coba pernah lihat gak tarian-tarian gitu kan? Iya dengan Dengan go Pesau di gini Kecil-kecil Trek 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 Kalau udah nyampe seratus Itu udah kebas Udah kebas itu Udah gak sakit Makanya kenapa Yang namanya Had Yang namanya Cambuk itu Gak lebih daripada seratus Delapan puluh Atau seratus Kenapa? Kalau sudah lewat seratus Itu kebas Udah gak rasa sakit apa-apa Kita aja ngeri-ngeri Sampai darah mengari Iya begitulah Iya Siapa lagi sahabat-sahabat Yang berani Untuk Masya Allah Hadir Dalam keadaan seperti itu Sama Dapat hinaan Dari orang-orang Quraish Dapat cemohan Dari orang-orang Quraish Dapat juga Punten Siksaan Dari orang-orang Quraish Termasuk Abu Bakar Juga dapat Termasuk Bilal juga dapat Termasuk Sumayyah juga dapat Termasuk yang namanya Puntan Yasir pun dapat Belum lagi Ammar Ibn Yasir Semua dapat Ujian Di awal-awal dakwah Seperti apa Ujian mereka ini Siksaannya Insya Allah Bulan depan kita lanjutkan Iya Jadi insya Allah Bulan depan Ini adalah Apa namanya Boleh dikatakan Apa namanya ya Badai Ataupun ujian Dalam dakwah Secara terang-terangan Untuk para sahabat Dan insya Allah Yang akan datang juga Kita akan masuk Melihat Puntan Yang namanya Islamnya Hamzah Waduh Masya Allah Islamnya Hamzah Dan insya Allah Kita akan ketemu dengan Islamnya Umar Ibn Khattab Iya insya Allah Bulan depan Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Ada manfaatnya Sekali lagi kami sampaikan Lakum mini Al-Habba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati